Jenderal Andika sama Pak Kasat nih, Pak Jenderal Dudung akhirnya duduk satu meja hari ini di DPR nih Ini kan mereka hadir rapat nih, nah akhirnya mereka bisa berbarengan di satu ruangan ini Apakah ini menjawab isu ketidakannungan ditunggu TNI Bang? Walaupun ya bantangan ini juga gak ada nih Bang Gimana Bang Fahmi melihatnya? Iya, kalau saya sebenarnya soal isu disharmoni di tubuh TNI ini sebenarnya kan bukan masalah ya sebenarnya Sepanjang itu tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan organisasi gitu ya Saya kira ketidakcocokan personal itu hal yang biasa wajar aja gitu ya Kita tidak berharap semua orang penjabat-penjabat kita ini bisa saling cocok satu sama lain Apa namanya, tapi sepanjang ketidakcocokan personal itu tidak mengganggu kinerja Tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasinya, kira gak ada masalah itu biasa aja Nah, cuman memang ketidakcocokan, ketidakselarasan, disharmoni itu tadi ya Itu memang harus ada batasnya, nah kalau TNI ini batasnya jelas kan gitu Batasannya apa? Pertama, ya kan Nah, itu apa namanya Tidak melanggar Saptamarga, supaya prajurit ya Kemudian, apa Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian, apa namanya Kemudian juga tidak menabrak loyalitas terhadap impiran tertinggi TNI Panglima tertinggi TNI Sepanjang memang layak gitu ya Kita loyal pada panglima tertinggi Kemudian, yang kedua itu Apa namanya Batasannya adalah hirarki Ya, artinya Apa, misalnya tidak Apa, tetap menghormati hirarki gitu Gak ada masalah ini Jadi, ya saya kira apa namanya Hal ini bukan sesuatu yang Perlu disikapi dengan sangat serius Karena memang, apa namanya Sejak berdirinya TNI ini Ya, potensi disharmoni itu selalu ada gitu ya Dengan berbagai macam apa Cerita lah gitu ya Apa, alasan juga beragam Tapi, selalu mungkin terjadi Tapi, itu gak ada masalah selama ini kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih